Yang memirsa pengurusan pengisian pemutahiran data mandiri atau PDM telah ditutup pada tanggal 31 Oktober lalu namun rendahnya kesadaran ASN untuk melakukan PDM membuat BKN kembali membuka PDM dengan batas waktu pengisian PDM MySAPK hingga tanggal 15 November mendatang. BKPSDM Tanja Barat himbau para ASN untuk segera melakukan pengisian PDM. Pemutahiran data mandiri atau PDM bagi para ASN ini telah diatur sesuai keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 87 Tahun 2021 tentang pemutahiran data mandiri. Hal ini mengacu pada para ASN di Tanjung Jabung Barat yang telah mengikuti aturan ketentuan dari BKN Pusat. Setidaknya saat ini PDM bagi ASN di Tanja Barat mencapai 78% atau 3.444 orang ASN dari jumlah ASN di Tanja Barat sebanyak 3.868 orang ASN. Dalam kesempatan ini Kabit PSIK BKPSDM Tanja Barat Ridwan menuturkan capaian 78% tersebut merupakan data tarik dari BKN Pusat. Dengan demikian sisanya adalah ASN yang belum melakukan pemutahiran data mandiri dan PDM ini akan berakhir pada 15 November mendatang. Dijelaskan Ridwan PDM ini wajib dilakukan ASN Tanja Barat karena saat ini administrasi ASN mengacu pada sistem online. Dengan sisa waktu yang tinggal beberapa hari lagi, Ridwan optimis sisa 424 ASN yang belum melakukan pemutahiran data mandiri akan segera melakukan pemutahiran data. Untuk pemutahiran data mandiri, PNS dan MAMPNS di Tanjung Jawa Barat sampai saat ini, dasarkan data yang diberikan oleh Badan Kepulauan Negara BKN itu sudah 78%. Nah, dan itu tidak termasuk, belum termasuk dari yang data yang memasuki data subisa pensiun. Nah, karena mereka tidak wajib BUP tahun 2020, 2021, dan 2022. Jumlah total PNS kita berdasarkan data di sistem aplikasi pelayanan kepegawaian se-APK. BKN itu 3.898 orang. Yang sudah PDM itu 3.044 orang. Dan data P3K-nya ada 38 orang. Dirinya juga memastikan program dari Badan Kepegawaian Negara untuk para ASN di Kabupaten Tanjung Jawa Barat dapat menyelaraskan maupun merealisasikannya sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.